Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar anak soleh-solehah semuanya Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar Bersama Ustada Sri Rezeki, di video ini kita akan belajar Viki Kita awali belajar kita dengan berdoa Bismillahirrohmanirrohim Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Macam-macam infak Apa saja ya macam-macam infak? Yuk kita pelajari satu persatu Sodakoh Sodakoh adalah pemberian kepada orang yang membutuhkan dengan bertujuan mengharapkan pahala dari Allah SWT Perlu diingat ya, jika bersodakoh, hendaknya kita rahasiakan supaya tidak menimbulkan kesombongan pada diri kita Hadiah 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 adalah pemberian yang bertujuan untuk memuliakan orang yang diberi Contoh hadiah Misalnya kalian berprestasi mendapatkan perikat satu di kelas Kemudian orangtuamu memberikan hadiah atas prestasi tersebut degrees sebagairafp Words bersebelas また ter Twitch dan dok siete yang itu Hibah Pernahkah kalian mendengar kata hibah? Hibah adalah pemberian yang hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT Baik kepada orang yang membutuhkan maupun kepada orang yang tidak membutuhkan Hibah bisa diberikan kepada seseorang, organisasi, atau yayasan Contoh hibah Misalnya, kalian mempunyai banyak sekali koleksi buku-buku bacaan Kalian bisa menghibahkan buku-buku tersebut ke panti asuhan atau yayasan yang membutuhkan Wakaf Wakaf adalah memberikan harta atau menyumbangkan manfaat dari suatu jendela untuk kepentingan orang Islam Contoh wakaf Misalnya, kita memiliki segidang tanah Kemudian, kita mewakafkan tanah tersebut untuk membangun masjid, sekolah, atau pesantren Terima kasih telah menonton! Demikian tadi penjelasan ustadah tentang macam-macam infak Sekarang, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Sebutkan macam-macam infak Dua, agar tidak menimbulkan kesombongan, maka hendaknya ketika kita bisa datang secara titik Tiga, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan mengharap rida Allah SWT Sebuah ala, sebut titik-titik Empat, hadiah adalah pemberian yang ketujuan untuk titik-titik orang yang diberi Dan, pertanyaan terakhir untuk nomor 5 Sebutkan contoh-contoh wakaf Anak soleh-soleha semua Di akhir video ini, ustadah berpesan pada kalian Jaga sholat lima waktu Berbakti kepada orang tua Rajin membaca Al-Quran Dan, istiqomah muroja'ah Serta menambah hafalan Al-Quran Barakallahu fikum Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang ustadah sampaikan bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!